Untuk memutus angka pengangguran, lembaga kursus pelatihan atau LKP Ikebana yang ada di Kota Medan memberikan pelatihan dalam membuat aneka kerajinan tangan secara gratis. LKP yang memiliki visi menciptakan lapangan kerja dan membantu sumber daya manusia yang kreatif ini juga mengajarkan keterampilan untuk membuat kerajinan dari barang bekas. Lalu seperti apa aksi mereka, Pemirsa? Berikut liputan selengkapnya. Karena peluang untuk menjadikan mirah usaha itu, sedini mungkin, itu bisa diterapkan. Lembaga kursus pelatihan atau LKP Ikebana yang terletak di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdiri sejak tahun 2009. Lembaga ini didirikan oleh Linda Wati. LKP Ikebana berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja untuk menanggulangi pengangguran dan anak-anak yang putus sekolah. Harapannya lewat pelatihan ini, mereka nantinya bisa hidup dengan mandiri. Untuk pembelajaran, LKP Ikebana tidak memungut biaya sama sekali. Peserta hanya perlu membayar uang bahan. Hasil kerajinan yang sudah jadi boleh dibawa pulang. Dan dalam berapa kali pelatihan, peserta LKP Ikebana diharapkan sudah bisa berkarya dan menghasilkan pendapatan secara mandiri. Sebetulnya itu hobi saya. Yang kedua, saya ingin masyarakat berwirausaha. Bukan berarti yang sekolah itu tidak boleh. Bahkan sekarang ini yang sekolah lulusan S1, banyak pengangguran. Di situ saya membantunya untuk mereka pelatihan di sini. Ada berbagai macam kerajinan tangan yang diajarkan di sini. Contohnya, merangkai bunga dari sedotan plastik, kulit kerang, dan kaos kaki tipis atau stocking, hingga membuat tas, gentungan kunci, dan tempat hantaran dari manik-manik. Kisaran harga kerajinan dari LKP Ikebana bervariasi, mulai dari Rp 5.000 hingga Rp 1.000.000. Salah satu kerajinan yang menarik dari LKP Ikebana adalah membuat tanaman monstera tiruan dari bahan darulang, yaitu kantong kresek dan kertas koran. Meski terbuat dari bahan darulang, kreasi ini sangat menarik dan mirip dengan aslinya. Tidak heran, karena keistimewaannya, kerajinan yang satu ini juga memiliki banyak peminat. Ini adalah salah satu instruktur di LKP Ikebana. Ia sudah belajar di LKP Ikebana sejak tahun 2017. Ketika ia sudah mahir, Tini pun diangkat menjadi instruktur di LKP Ikebana pada tahun 2019. Sejauh ini, Tini sudah mahir membuat aneka kerajinan dari manik-manik. Ia pun juga sudah memasarkan produknya sendiri. Manfaat yang saya rasakan itu untuk saya sendiri, saya lebih banyak mendapatkan ilmu di sini. Yang belum saya bisa itu jadi saya bisa. Dan juga manfaatnya untuk bisa untuk menolong teman atau keluarga yang tidak punya pekerjaan bisa belajar di sini. Jadi bisa mengembangkan usahanya di rumah. Sejauh ini, Linda sudah memberikan pelatihan ke berbagai kalangan, termasuk ke sekolah, universitas, dan juga berbagai instansi pemerintah. Untuk promosi sendiri, LKP Ikebana juga sudah mengikuti berbagai pameran, baik di Indonesia hingga mancanegara. Saat ini, produk dari LKP Ikebana juga dipamerkan dan dipasarkan di Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU. Karena peluang untuk menjadikan mirah usaha itu, sedini mungkin, itu bisa diterapkan. Jadi tidak mematok umur. Jadi supaya mereka mengerti dan membantu orang tua. Di mana mereka untuk menjalankan yang cari uang, sangat diperlukan. Apalagi pandemik sekarang ya, sangat-sangat diperlukan sekali. Jadi saya mengharapkan masyarakat mau bergabung. Dari berdaya, perlahan menjadi mandiri. Usaha yang dilakukan LKP Ikebana membuktikan bahwa siapapun terlepas dari apapun latar belakangnya, asal ada kemauan untuk belajar, mereka pasti bisa menjadi pengusaha yang mandiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.